hai 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 guys assalamualaikum apa kabar jumpa lagi dengan ayah suka masak kali ini ayah akan masak mie tek tek Indomie yang lagi viral ya guys ini Indomie nya siapkan dulu ya ini bisa juga dibilang mie nyemek Indomie ini banyak bawang merah kadu ayam cabai daun bawang dan sawi hijau ya ini terakhir telur telurnya saya pakai telur bebek kemudian untuk ini bumbu biangnya ya ini bisa dipakai untuk beberapa kali ada merica kemiri dan bawang putih kesini kita siapkan perbandingannya ini tiga butir kemiri tiga siung bawang putih dan satu sendok merica ini kita haluskan dulu ini bisa dipakai untuk beberapa kali ya guys ini kita buat banyak dulu ya ini setelah halus kita tambahkan minyak kita tambahkan minyak goreng kita campur dulu ini nanti kalau pakai tinggal pakai aja satu atau setengah sendok selanjutnya ini cabainya kita potong dulu ya kita siapkan bahan-bahan yang kita perlukan ya cabai dan ada daun bawang dan selada atau sawi ya kita potong aja seperti ini ya ini biasa di Jogja terkenal dengan Indomie nyemek ya guys mungkin di tempat lain ini bisa dibilang mie tek tek Indomie ya ini ini hampir sama jadi dengan resep ini kita bisa bikin sendiri di rumah ya sini semua udah siap ya kita mulai aja ini kita taruh atau kita masukkan sedikit minyak ke penggorengan ya setelah itu kita pecahkan satu putih telur ini telurnya bisa telur ayam ini saya pakai telur bebek ya guys biar lebih khas ini spesial ya setelah kita goreng dan kering seperti ini ini baru kita tambahkan bumbu yang kita oleh tadi ya ini bisa lebih strong lebih berasa kasih lebih banyak kalau sudah kering ya kita campur semuanya jadi dan kita telur matang dan kita campur dengan telurnya baru setelah itu kita tambahkan air ini kira-kira kita airnya dua gelas ya guys dua gelas kalau bisa air panas jadi cepet kita matangnya ya ini nunggu dulu sampai mendidih baru kita tambahkan mie instannya di sini saya pakai mie goreng ya dari setelah setelah itu baru kita masukkan semua bumbunya kita aduk-aduk ya guys agar bumbunya merata ya setelah itu kita tambahkan sayurannya daun bawang ini sawi ya kita aduk-aduk lagi lalu kita tambahkan kecap manis nih ini sekitar 1-2 sendok makan ya ini nanti gurih manis di sini temen-temen ya setelah ini penambahkannya seperti ini karena ini mie goreng ya tadi dan ini saya tambahkan sedikit kaldu ayam dan garam karena nanti hasilnya akan berkuah jadi kalau untuk mie goreng ini kurang kurang asin ya setelah itu baru kita tambahkan cabai potongnya guys ini selera mau pedas atau mau ekstra pedas tinggal masukin aja cabai potongnya ya ya ini setelah seperti ini nih guys ini ya udah matang ini kita siap untuk memindahkan ke piring ya guys piring mangkok boleh ya ini mie tek tek indomie atau indomie nyemek pedas ala warmindo atau mie tek tek yang pakai gurubak juga guys Oke guys kita siap mencobanya ini guys kita review gimana ya guys ya setelah tahu resep ini guys kita nggak perlu beli di luar kita bikin sendiri oke guys ini tadi ya silahkan mencoba dan ini dijamin resepnya seperti yang ada di warung-warung itu guys semoga bermanfaat bisa juga untuk ide jualan ini guys dari Ayah suka masak Terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa.